Oke ini untuk project it all Berbasis IOT nya Ini saya ingin memperkenalkan Alat-alat yang digunakan Ini ada RFID reader Ini ada LCD Kemudian ini ada bazar Ini controller nya menggunakan Noda MCU tipe Amica Kemudian ini ada Servo untuk falang nya Ini ada sensor Sensor IR Nah kemudian Untuk halaman web nya ini Ini ada halaman login Login awal Ini tinggal kita masukkan username Dan password Login Oke kita masuk ke halaman awal Nah kemudian di web ini ada Halaman anggota Ini menampilkan anggota yang ada Kita bisa edit Bisa hapus Bisa isi ulang Kemudian bisa melihat data transaksi Nah ini masih kosong Ini kan saya coba untuk tapping Menggunakan EKTP Oke E-tep Oke Ini data transaksinya bertambah Transaksi sebesar 10.000 Sisa saldo terakhir Mobil lewat Nah kemudian Untuk isi ulang Untuk proses isi ulang Kita bisa Ke menu anggota Disini ada menu isi ulang Kita klik Nah misalkan kita tambahkan 50.000 Nah saldo nya bertambah Di data transaksi Ini ada isi ulang Ini ada isi ulang Sebesar 50.000 Saldo nya bertambah Nah kita coba tap lagi Ini di LCD Saya akan memperlihatkan Ketika tapping Disitu keluar nama Kemudian keluar saldo terakhir Oke Coba tapping lagi Nah saldo nya berkurang Oke Kemudian untuk anggota yang belum terdaftar Nah Ini Ketika kita tapping Di LCD akan Muncul Belum terdaftar Nah untuk Mendaftarkannya Kita tinggal ke menu setting Eh menu anggota Tambah anggota baru Nah ini Untuk tag otomatis muncul Jadi ketika kita tap Kartu yang mau di daftarkan Otomatis keluar Tag nya Di POM Di formulir Nah kita tinggal masukkan nama saja Kita masukkan saldo awal Oke Kita akan coba tapping Oke Saldo nya berkurang Mobil lewat Kemudian kita lihat data transaksinya Transaksi 10.000 Saldo Saldo Menjadi tinggal 10.000 lagi Kemudian Kemudian menu setting Nah setting ini adalah untuk menentukan harga tol Misalkan sebelumnya ini 10.000 Kita atur menjadi Per transaksi Tol 20.000 Kita coba lihat Kita coba tap Nah Sekarang per transaksi 20.000 Ini juga berkurangnya Per 20.000 Kita coba tap lagi Sisa saldo terakhir tinggal 10.000 Sementara harga tol 20.000 Jadi kalau misalkan Saldo nya kurang dari harganya Dia akan muncul keterangan saldo habis Dan Palang parkir tidak terbuka Oke Sekian Kemudian kalau untuk logout tinggal klik logout aja Sekian terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa